Pemirsa banjir yang melanda daerah Kampung Pulau, Jakarta Timur sejak Senin petang kemarin sempat surut dan sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk bersih-bersih. Dan untuk mengetahui situasi saat ini, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia. Ya, Sadrina, bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulau saat ini? Ya, iya, situasi terkini dari Kampung Pulau, yaitu di Jalan Jati Negara Barat, memang sudah surut dan dapat dilalui oleh kendaraan, memang sejak kemarin-kemarin sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Dan memang di sisi-sisi di Jalan Jati Negara Barat ini, tokoh-tokoh juga sudah bisa melakukan aktivitas negang mereka. Sementara itu, para pemungsi yang berada di sebelah jalur kiri di Jalan Jati Negara Barat ini memang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, terutama para pemungsi, yaitu warga di Kampung 1, 2, 3, dan juga 4 Kampung Pulau. Sementara itu, untuk di Ganglim Makampung Pulau ini sendiri, para warga masih tetap bertahan di pemungsian, karena bisa Anda lihat di sini, rumah mereka masih tergenang oleh air, yaitu setinggi 50 cm sampai dengan kedalaman 1,5 meter. Dan ini pun karena curah hujan yang kemarin, memang semenjak Senin kemarin, ini membuat tinggi air yang berada di sini. Dan memang kemarin, memang sempat surut, yaitu hanya ada lumpur-lumpur ataupun sisi-sisi banjir, dan mereka juga sudah membersihkan, tapi pada pagi tadi sudah naik lagi sampai mencapai 50 cm sampai 1,5 meter. Dan sementara itu, warga juga sudah kembali ke rumah dan juga membersihkan perabotan-perabotan mereka, dan juga lantai rumah mereka di lantai 2, yaitu untuk membersihkan lumpur-lumpur air. Ya, Sandrina, bagaimana antisipasi warga jika banjir kembali datang, mengingat saat ini debit air Katulampa meningkat? Ya, ya, memang dikabarkan bahwa debit air yang dari Katulampa memang sempat naik, yaitu 70 cm, tapi saat ini memang sudah kembali surut lagi, yaitu 60 cm, berarti arus aliran yang dari Katulampa, ini akan menganggir ke Kaliciliwung yang berada di kampung pulau ini. Sementara untuk ketinggian air yang berada di pintu air menggara, yaitu sekitar 800 cm. Dan antisipasi dari para warga di sini tentunya, mereka tetap bertahan di tempat mungsian, dan juga mereka sudah mengantisipasi sebelumnya bahwa barang-barang mereka sudah dinaikkan ke lantai 2, di lantai atas, di mana tempat tersebut tidak terjangkau ataupun tidak terendam oleh air. Sementara itu dari pihak Tagana pun dan juga pihak-pihak lainnya sudah menguas padai, hal ini bagaimana nantinya jika banjir kembali datang lagi dan nanti Kaliciliwung akan meluber lagi ke jalan jati negara barat ini. Dan banjir ini menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah bagi para keluarga yang berada di kampung pulau ini, seperti kita ketahui bahwa 2 minggu, keluarga kampung pulau ini tidak bekerja dan juga tidak berdagang seperti biasanya, dan para rumah mereka memang juga sudah hancur maupun sudah terbawa oleh banjir, barang-barang mereka juga sudah habis. Ya Ira? Baik, terima kasih Sandrina. Demikian Sandrina Evanalia melaporkan langsung dari Kampung Pulau, Jakarta Timur.